Haram, tetap haram, tetap haram, masuk bioskop ada musik, ada campur baur laki-laki perempuan, gelap, duduk bersebelahan, coba antum tinggalkan ini, kebiasaan ini tinggalkan coba, nonton-nonton ini coba tinggalkan, tinggalkan, awal mungkin ada tekanan terasa pengen ingat aktor ini hebat ya ini ya itu pengaruh kejiwaan, coba tinggalkan aja, seminggu, sebulan, lama-lama antum akan merasa aneh kenapa dulu nonton, Berkaitan dengan mengajak kesesatan, apabila saya mengajak teman untuk nonton bioskop, apakah termasuk mengajak kesesatan, apa hukumnya nonton bioskop, filmnya religius, haram Tetap haram, tetap haram Masuk bioskop ada musik, ada campur baur laki-laki perempuan, gelap, duduk bersebelahan Dan gini teman-teman, kalau mau berbuat perbuatan dosa, tanya sekali lagi saya selalu kasih kasih kasar resepnya, kalau saya tidak buat kenapa, kenapa kalau tidak ke bioskop Kenapa, tidak ada apa-apa, mata tidak buta, tangan tidak terpotong, duduk di rumah enak, baca buku, dapat ilmu, minum susu, baca Qur'an, tidur, enak Pergi malam-malam, pulang jam sekian malam, untuk apa, hanya untuk nonton rekayasa cerita, kan film, itu rekayasa cerita ya, dongeng Cuma dikemas, ini aktornya hebat, kadang-kadang kita ditipu berapa kali, karena orang aktor ini yang sama punya 100 film misalnya Disini jadi penjahat, disini jadi orang baik, disini jadi Bodohnya kita ikut-ikutin, oh iya iya ini baru Coba untuk tinggalkan ini, kebiasaan ini, tinggalkan coba Nonton-nonton ini, coba tinggalkan, tinggalkan, awal mungkin ada tekanan, terasa, pengen, ingat, aktor ini hebat, ya ini, ya itu Pengaruh kejiwaan, coba tinggalkan aja, seminggu, sebulan, lama-lama itu akan merasa aneh, kenapa dulu nonton Akan muncul, sampai pada puncak itu nanti Banyak jemaah saya gitu, akhirnya mereka mengatakan, iya ya Ustaz, akhirnya apa yang Ustaz sampaikan Tentang masalah, kalau kita tinggalkan kemaksiatan dan memang melalui proses, ada tekanan-tekanan terasa Prosesnya ada Tapi begitu sampai pada puncaknya, kita jadi berpikir, ya ya kenapa dulu saya buang-buang uang, buang waktu Untuk apa ada hisapnya loh ini Kita, teman-teman, mati itu tidak nunggu ruangan ICU di rumah sakit Bukan berarti kita meninggal, sakit parah dulu baru meninggal, enggak Orang duduk begini bisa meninggal Orang lagi jarang bisa meninggal Bagaimana rumah sakit aman gitu Sampai para ulama mengatakan, bagaimana orang bisa nyenyak tidur di malam hari Dengan berharap surga, sementara dia bisa mati setiap saat Dan bagaimana seseorang bisa melakukan maksid di siang hari, sementara dia tahu setiap saat bisa malaikat mat menjemputnya Itu kelalaian Penyasaran di belakang teman-teman sekian, hati-hati Jadi bukan, pasti enak ya Jadi, kita enggak pungkiri, nonton film India tiga jam Sebentar dia nangis, sebentar dia hebat, sebentar dia melahir, sebentar dia Enak memang, asyik Tapi waktu antum terbuang Waktu antum terbuang gitu Unda, film ini saya nonton supaya saya belajar bela diri Bagaimana caranya bela diri dari film itu Belajar panggil guru, belajar di depan mata, praktek Lihat orang nendang, kita tendang juga enggak kan Duduk nonton Enggak nendang kok Itu alasan syaitan Belajar-belajar, lihat dia benar di lapangan Permasalahannya adalah Kalau kita nonton sesuatu teman-teman Anggaplah ada cuplikan yang tidak ada masalah agama Misal pas orang lagi contohin apa gitu ya Sesuatu yang positif Tapi pasti dari sekian durasi dua jam Pasti ada maksiat Maksiat ini masalahnya Dia kalau ada Dia mengendorkan Menurunkan timbangan amal salih Dan pernah saya bilang Kalau timbangannya seimbang Enggak bisa husyuk Mau tutup mata Mau baca Quran dengan tartil Tetap enggak bisa husyuk Caranya harus ini ditutup dulu Berhentiin dulu dosanya Amal salih dikerjain Nanti naik ratenya Lama-lama jadi husyuk Makin kental, makin bagus Makin luar biasa Sampai Abu Bakar dan Anhu itu Kalau dengar ayat pasti nangis Enggak bisa enggak nangis Kata para ulama Begitulah Dalam keseharian sudah tidak ada lagi Yang dia lakukan kesalahan Dia sudah keluar Dia lihat yang haram Perempuan misalnya tundukin mata Agama sudah ajarkan Azan ke masjid Pendapatan halal Jalannya agama sudah Jadi naik terus ini Rat ibadah ini terkunci Enggak bisa Makanya jadi husyuk nanti Jadi kalau antara campur Baur kan enggak bisa Saya sholat ke ustaz subuh di masjid Tapi saya malamnya ke bioskop Kalau ini betul terjadi Orang nonton di bioskop Kemudian dia sholat subuh Dan dia bisa sholat di masjid Ini luar biasa sebenarnya Kalau yang fakta Secara teori Enggak bisa Dia buat maksiat malam Subuhnya lepas Itu teorinya begitu Sampai Abdullah bin Umar Mengatakan Saya tahu saya buat dosa kecil Dosa kecil Akibatnya Saya terharamkan sholat subuh Berjamah di masjid sebulan Hilang itu Amal sholat itu Jadi hilang Gara-gara sedikit Selalu teman-teman Sekalian dosa itu Efek jerahnya Besar Untuk mengembalikan Jadi seperti kita luka Orang-orang bodoh itu Seperti ambil pisau Luka-lukain badannya Butuh proses Pisau ditarik Disimpan Ini tetap luka Tunggu kering dulu Ada bekasnya dosa itu Sebagaimana ibadah juga ada bekasnya Antom kalau gak ke bioskop Solat malam Ada bekasnya itu Cuman Kalau ibadah beda Antom seperti meletakkan Pelembut kulit Pewangi Beda bukan luka Kalau dosa itu luka Karena orang sumpah Sedih Enggak ada orang buat dosa itu Enggak sumpah Coba deh Ini alam ini tutup Ini sekarang Pindah ke alam ini Hijrah Dan jangan setengah-setengah Jadi orang baik Sekalian jadi orang baik Mau orang bilang alim Mau orang bilang berubah Ah biarin aja dia ngomong Lidah itu sepanjang lidahnya Enggak ada pengaruhnya Buat kita Susah kalau kita mau dengar Perkataan orang Kenapa kau pakai baju Abu-abu ini Oh iya ganti Kenapa kau pakai Kau pakai baju ini Ganti Enggak punya prinsip Kenapa kau berubah Ya saya suka begini Ini prinsip saya Orang yang buat maksiat aja Untuk apa urus saya Bisa bilang gitu Cuma kita dalam ibadah Kalau sudah punya iman Tidak Oh karena ini kebaikan Mudah-mudahan kau bisa contohin ya Orang buat maksiat Enggak mungkin bilang begitu kan Terima kasih Terima kasih